Aduh, Dr. Vito, aku ngeliatin video yang tadi jadi ikutan lelah, ya mbaknya lelah banget kayaknya ngeliatannya. Lelah hati kayaknya. Lelah hati juga. Oh, hayati lelah. Nah, tapi ini kita sudah akan bermincang-bincang nih mengenai orang kalau merasa lelah ketika bulan puasa. Sedangkan ini harus menggulangkan ibadah puasa. Selain itu bersama kita, Dr. Dante, seorang spesialif yang kita dalam, konsultan endokrin, dan juga seorang pelari. Aku juga pelari, dok. Pelari dari kenyataan. Masa sih? Iya, Dr. Dante, gimana puasanya? Masa semangat, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat. Tapi banyak orang yang mungkin punya masalah yang sama, ya walaupun itu sudah niat, tapi kadang-kadang ini rasa lelah ini tidak bisa dihindari, ya. Kadang-kadang lesu, sedangkan ini tetap harus beraktifitas, dan harusnya itu... Padahal memang sudah niat, ya dok? Sudah niat, ya. Nah, harus tetap produktif sebenarnya selama sehari-hari. Jadi rasa lelah itu memang kebagian dari fisiologi puasa. Pada saat orang berpuasa, itu ada tiga hal yang terjadi. Satu, hormonnya berubah, naik turunnya. Yang kedua, pola makan dan cairan yang masuk berubah. Yang ketiga, adalah waktu tidur yang berubah. Tiga hal ini akan berkontribusi pada rasa lelah. Kita lihat pola hormon. Ada namanya hormon kortisol, yang merupakan hormon peterjaga. Dan malam itu ada hormon melatonin. Nah, hormon kortisol pada orang yang berpuasa, puasa Ramadan, itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pada saat tidak berpuasa. Sehingga itu menyebabkan orang lebih mudah mengantuk pada saat puasa. Dan hormon kortisol ini juga akan lebih cepat turun. Dan mencapai puncak turunnya kira-kira jam 3, jam 4. Makanya jam 3, jam 4, kita... Itu tuh jam-jam kritis, ya, injury time itu. Jadi itu yang pertama karena faktor hormon. Yang kedua adalah pola tidur. Coba biasanya kita tidur kan nggak terinterupsi. Dari malam, bangun pagi. Nah, yang pada saat bulan berpuasa, kita akan terinterupsi oleh makan sahur. Sehingga kita akan bangun, kemudian kita tidur lagi. Nah, interupsi ini menyebabkan rasa kantuk pada siang hari. Nanti akan kita lihat bagaimana ini akan lebih mudah terjadi pada orang-orang yang berpuasa dari waktu ke waktu, makin lama hari puasanya. Lalu yang ketiga adalah faktor makanan. Faktor makanan ini merupakan tips yang bisa dimodifikasi. Dan juga cairan. Cairan juga hal yang bisa dimodifikasi dan dibuat supaya orang tidak mudah lelah pada saat berpuasa. Hmm, berbicara-bicara cairan nih dok. Ini ada juga mitos atau fakta mengenai dehydrasi. Dehidrasi nih, ternyata katanya dehydrasi saat berpuasa sebabkan mudah lelah nih. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Tapi sebenarnya, orang yang berpuasa itu tidak harus menjadi dehidrasi. Kalau bisa menjaga dan mengoptimalisasi bagaimana dia mengkonsumsi cairan. Cairan yang dibutuhkan pada saat berpuasa itu sebaiknya dikonsumsi 2,5 liter satu hari. Dan itu sebaiknya dicicil pada saat berbuka. Bukan pada saat sahur. Kenapa? Kalau kita minum banyaknya pada saat sahur, maka akan keluar lewat urin lebih cepat. Begitu kandung kemih penuh, langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Jadi habis tabungannya. Habis. Habis tabungannya. Waktu kita berbuka, kita kan punya waktu yang panjang tuh untuk makan dan minum. Disitulah kita mulai mencicil cairan. Kira-kira 8 gelas minimum air yang bisa diminum. Supaya kita tidak dehidrasi dan tidak mudah lelah pada siang harinya. Formasinya gimana tuh dok? Formasinya. 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 4, 2, 2, 2, 2, 4 atau gimana dok? Jadi ini, yang paling gampang ya. Yang paling gampang, 1 gelas sesudah pada saat berbuka. Kemudian 1 gelas sesudah makan takjil. 1 gelas sebelum makan besar. 1 gelas sebelum makan besar. 1 gelas sebelum tarawih. 1 gelas sebelum sesudah sholat tarawih. Dan 1 gelas sebelum tidur. Itu sudah cukup untuk 8 gelas jumlah cairan. Sehingga cairan itu tidak akan membuat orang jadi dehidrasi dan mudah lelah pada siang harinya. Jadi penting ya waktu beduk, kita langsung minum air. Supaya rehidrasi dulu ya. Betul pada rehidrasi. Memang, orang secara natural akan minum. Karena haus. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu mempunyai hidrasi yang cukup pada saat kita berpuasa? Kan pada saat berpuasa, orang itu juga sebenarnya buang air kecil. Kalau kita buang air kecilnya, makin sore itu makin sedikit, maka kita sebenarnya sudah mulai dehidrasi. Kalau kita buang air kecilnya, makin lama makin kuning warnanya, sebenarnya kita sudah mulai tanda-tanda dehidrasi. Pada saat bangun tidur, sahur, kemudian agak siang kita masih tetap punya air urin yang warna putih, berarti kita tidak terhidrasi. Jadi pola konsumsi seperti ini adalah pola yang bisa dipelajari pada saat puasa mencegah dehidrasi. Oke nih dok, tapi berarti ada nggak sih dong mudah lelah itu adalah suatu tanda-tanda penyakit nih dok? Ya. Ada atau tidak dok? Ya jadi beberapa penyakit sebenarnya gejalanya adalah mudah lelah. Misalnya diabetes atau kencing manis itu gejalanya mudah lelah. Tapi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan puasa dan bisa disiasati puasa. Orang-orang tersebut ada orang-orang yang kadar gula darahnya kalau makan lebih dari 200. Nah itu, atau pada saat puasa lebih dari 126. Nah itu ada termasuk orang-orang yang diabetes. Tetapi bukan bagian dari penyakit. Puasa itu bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Puasa itu bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya tidak terkoreksi pada sebelum puasa. Puasa itu bisa memperpanjang umur katanya. Puasa itu bisa membuat antioksidan dari dalam tubuh meningkat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa puasa itu merupakan salah satu terapi anti-aging. Puasa juga bisa menyebabkan terstimulasinya anti-kanker di dalam badan. Jadi banyak sekali efek puasa di samping kalau kita bisa melakukan optimalisasi pada saat puasa. Sebenarnya tadi kalau kita ngomong ya mengenai gula ya, banyak orang yang bertanya-tanya nih sebenarnya gula normalnya berapa? Gula normal sebenarnya untuk orang yang sehat itu puasa kurang dari 126. Sesudah makan kurang dari 200. Kalau lewat dari 126 puasa, beli 200, kaya tekan diabetes. Nah mereka nih ada tandanya gak sih sebenarnya secara singkat atau memang harus periksa? Memang ada beberapa tanda khas orang-orang yang punya gula darah berlebih. Misalnya dia mudah lelah, dia banyak kencing, mudah haus, kemudian lapar terus. Itu tanda-tanda diabetes. Tapi yang paling pas untuk melakukan diabetes adalah dengan pemeriksaan gula darah. Baik terkait mengenai mudah lelah, mungkin karena penyakit juga. Kita punya, nih bagaimana ada tayangan-tayangan berikutnya nih. Bagaimana artis-artis atau strategis tentu yang dia cepat lelah? Nah bagaimana saat lagi tetap dalam acara? Ayo hidup saya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa saat menjalankan ibadah puasa sudah pasti tubuh akan merasa lemas. Yang diakibatkan oleh menurunnya kadar gula darah dalam tubuh karena tak adanya asupan nutrisi yang dikonsumsi. Yang menyebabkan siapapun tak bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti yang dialami oleh beberapa selebriti berikut ini. Yang pertama adalah artis dan penyanyi Intan Ayo. Intan memiliki riwayat kadar gula rendah sehingga membuat tubuhnya terasa lemas, terutama saat menjalankan ibadah puasa. Pengirsa selain karena puasa, muda lemas juga menjadi salah satu kejala yang sering dialami oleh penderita diabetes. Seperti yang dialami oleh Halle Berry, Berry tercatat sebagai penderita diabetes tipe 1 sehingga kerap merasa lemas. Ditambah dengan berbagai kegiatannya di pangkung hiburan dan juga sebagai ibu rumah tangga. Ini terbukti dari raut wajahnya yang terlihat begitu lemas dengan poni yang sedikit acak-acakan saat keluar dari kendaraan. Siapa tak kenal dengan Larry King, seorang pembawa acara TV terkenal? King adalah seorang penderita diabetes tipe 2. King sering merasa tubuhnya lemas terutama saat malam hari. Ini juga menjadi alasan King untuk berhenti dari program talk show yang ia pandu selama 20 tahun lebih. Keputusan tiba-tiba King ini juga cukup mengejutkan seluruh pihak. Bagi seluruh rekan kerja atau bintang tamu yang pernah hadir di acaranya tersebut, King adalah seorang pionir dan juga mampu memberikan perasaan nyaman saat diwawancara. Wow, ternyata banyak juga artis-artis yang mengalami mudah lelah ya dok ya. Nah, untuk menyiasati di bulan Ramadan nih dok, supaya kita-kita nih gak cepat lelah, tetap semangat menjalani puasa Ramadan. Ya, tipenya yang paling penting adalah tiga hal. Yang pertama adalah istirahat yang cukup, yang kedua adalah energi yang cukup, yang tiga adalah cairan yang cukup. Istirahat yang cukup itu adalah istirahat, minimal 4 jam sebelum sahur, itu sudah dapat waktu istirahat yang cukup untuk keseharian. Lalu yang kedua adalah energi yang cukup. Energi yang cukup itu didapatkan dari pada saat sahur dan pada saat berbuka. Tadi sudah dibahas pada sesi sebelumnya bahwa pada saat sahur itu sebaiknya makan yang komplek karbohidrat. Komplek karbohidrat itu adalah misalnya nasi, kemudian roti, kemudian ketela. Nah, itu komplek karbohidrat. Karbohidrat yang diserap pelan-pelan dan dilepaskan pelan-pelan di dalam darah, sehingga akan mencukupi energi selama berpuasa 12-14 jam. Kalau kita makan yang simple karbohidrat, maka akan cepat diserap dan akan cepat habis di dalam darah. Jadi pada saat sahur, kalau ingin mensiasati kebutuhan energi yang cukup dengan tidak mempunyai rasa lemas ketika berpuasa adalah mengkonsumsi komplek karbohidrat. Nasi merah gitu, dok? Nasi merah boleh. Roti gandum. Roti gandum boleh. Kalau sereal gimana? Sereal termasuk komplek karbohidrat, tetapi low glycemic index, kadar gula yang rendah. Nah, pada saat buka, apa yang harus dikonsumsi? Pertama, tetap butuh simple karbohidrat. Simple karbohidrat itu misalnya kurma, buah-buahan, kemudian minuman manis, tadi sudah disampaikan. Itu simple karbohidrat dikonsumsi pada saat awal berbuka. Supaya apa? Supaya energinya bisa tergantikan dari energi yang sudah tidak hilang pada saat berpuasa. Cepat dapatnya. Sesudah itu, baru makan kompleks karbohidrat. Dan juga tetap olahraga ya dok ya? Satu lagi, olahraga yang cukup. Dengan olahraga, maka metabolismenya menjadi lebih baik. Lari kayak dokter gitu? Lari, lari kayak dokter. Itu jalan lah ya bagi diri sehari ya. Aku lagi tepat aja kalau gitu. Jadi setiapnya mungkin sebelum olahraga sesat, sebelum menjelang buka puasa atau nanti dua jam setelah berbuka puasa ya. Oke, baik dokter. Oke, terima kasih banyak dokter Dante. Terima kasih banget dan semoga kita semua mudah-mudahan gak semakin lelah ketika berjalan ibadah puasa dan tetap lancar ya. Semoga hayati juga sudah tidak mudah lelah ya. Oke, pemirsa, tak saksikan terus Ayo Hidup Sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kalau ketinggalan bisa lihat recap-nya di laman pipa.co.id. Juga ingat Anda bisa download TV One Connect dan juga ada trivia quiz yang bisa Anda ikuti untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Saya Dr. Fitur Damai. Dan saya Dr. Renita Arlin. Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Ayo Hidup Sehat.